Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ya saya akan berbicara perihal magasin yang macet nih banyak sekali teman-teman mengeluh dengan keadaan magasinnya yang tidak lancar saat masuk ke laras karena yang dipakainya itu magasin yang bisa dibilang sangat murah atau bisa disebut ini sebagai free gift dari pembelian senapan karena untuk yang magasin yang lebih mahal kemungkinan tidak akan sampai ada kendala macet atau masalah-masalah lainnya disini saya akan jelaskan mulai dari ini dulu ya kenapa sih kok bisa macet seperti itu ya kendalanya itu bisa jadi di penesuk peluru mungkin ada miring ataupun tidak lurus ya jadi ini ayo colokan peluru bisa jadi itu faktor penusuknya nah bagi yang penusuknya seperti ini ini banyak sekali kendalanya ya nah ini ya nah ininya bisa miring karena jadi tidak lurus untuk masuk ke magasinnya jadi teman-teman semua bisa dicek dulu bagian sininya penusuknya lebih bagus pakai penusuk yang langsung ya nah seperti ini tidak ada ini itu disebutnya tusukkan sistem tube jadi disini dikasih lubang dia langsung dia langginnya ke depan jadi tidak ada yang seperti ini ya ini yang selalu bikin masalah nih penusuk seperti ini ini ya saya akan jelaskan saya akan masukin dulu pelurunya saya akan jelaskan bagi yang pemula cara menggunakan magasin ini kan seperti ini nah ini untuk kacanya ini diputar sampai mentok nah sampai mentok seperti ini ketemu lubang baru masukkan peluru ini sebagai pengunci nah udah masuk peluru kita putar kembali atau langsung diisi boleh isi pool disini oke udah semua ya ini ya bos saya akan praktekkan biar kenapa sih ini makasin seperti ini suka macet dan tidak mau masuk ke lubang laras nah yang pertama pasti masuk bagus oke yang kedua nah tiga yang kedua masuk lagi yang ketiga ini teman-teman bisa lihat untuk yang ketiganya itu peluru tidak lurus dengan lubang ya itu itu kenapa saya juga se apa setiap saya tes barang tes unit selalu tidak menggunakan bagasin seperti ini ini tidak lurus nih jadi kalau kita paksa bisa sih ini masuk bisa sebenarnya ini masuk cuma dipaksa nanti pelurunya akan rusak pasti rusak dan akurasi akan lebih kurang bagus gitu ya hasilnya nantinya karena pelurunya pun sudah rusak di awal ini kan ini gak mau masuk nih tuh tapi kalau dipaksa bisa tidak namanya dipaksa nanti lama-kelamaan pasti rusak oke saya akan kasih tahu solusinya nih rusak ya dipaksa-paksa gini ini sangat keras oke bosku nih ini sangat mudah bosku tinggal ambil pisau cutter kita ambil bagian sebelah sininya kita bikin seluas mungkin agar pelurunya tidak mentok seperti tadi cukup mudah tinggal dibesarin lubang ininya kalau ada lebih bagus pakai hamplas ya hamplas yang keras teman-teman bisa besarin ini ini kurang ini ada lagi ini ini bos kita habiskan ininya kita ambil sebelah bawah saja ya karena untuk sebelah atasnya itu tidak mengganggu laju peluru ke laras yang mengganggu itu sebelah bawahnya sini ini sekali lagi ini hanya untuk bagi yang low budget dan saat mendadak teman-teman teman-teman pasti bisa membeli yang lebih bagus saya percaya itu saya percaya itu ini masih belum ya ada lagi saya percaya sorry ya bosku ini karena dadakan nih sekarang kan sekarang sudah tidak terlalu ini ya tuh sekarang sudah enak masuknya coba kalau lebih enak teman-teman kalau lebih enak teman-teman bisa membuka ya ininya mikanya itu plastiknya biar lebih enak untuk mencowak bagian sininya itu oke mungkin cukup ya kita coba nih dari awal lagi cukup mungkin segini ini ya kita lihat oke bagus masuknya nih sekarang sudah tidak terlalu ini ya tadi kan terlalu tuh sekarang masuk nih sekarang enak masuknya tidak terlalu seret kayak awal tadi nih tuh sekarang enak tuh lurus sekarang ya ini bagus seperti itu bosku untuk cara menangannya magasin yang seret atau kerasat dimasukkan ke dalam peluru oke mungkin itu saja yang saya berikan mudah-mudahan menjadi manfaat bagi teman-teman semuanya cara mengatasi magasin yang sangat pusing seperti itu ya bosku sangat mudah saya akhiri dengan salam olahraga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati